Lukisan yang dilukis oleh Presiden RI ke-6 laku dibeli oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Bapak SB memberikan ucapan selamat dan lukisan itu dihibahkan kemusimuan Yudhoyono dan diderima bapaknya Asli, ngagak banget jangan lupa ya nah dari sini memang kelihatan agak berbanding terbalik ya yaitu dengan kritikan AHY pada waktu lalu yaitu AHY juga pernah mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat butuh makan bukan infrastruktur dan bahkan yang lain-lain lah ekonomi sulit atau apapun tetapi di sini secara tidak langsung pada waktu itu juga dibalas dengan istrinya sendiri ya ternyata terpergolah yaitu bahkan juga joget-joget lah joget-joget dan pesta kecil-kecilan padahal diketahui kritikan AHY ya rakyat butuh makan tetapi kali ini yang sangat mengejutkan yaitu lukisan SBY laku dililang setengah miliar kepetinggi Demokrat ini yang sangat lucu sekali ya dibeli oleh petinggi Demokrat ya seharusnya dengan kepetinggi Demokrat lah ya seharusnya ke mana gitu ya petinggi Golkar atau ke pengusaha lainnya apalagi nilainya juga sangat fantastis ya kita ketahui SBY itu selain purnawirawan jenderal juga seniman terbukti pada saat yang lalu ketika menjabat sebagai presiden di dua periode 2004 hingga 2014 itu sudah menghasilkan karya album kalau nggak salah sebanyak 5 ya wow sangat keren sekali berarti itu artinya setiap 2 tahun menelorkan album setiap 2 tahun menelorkan album karena hingga 2 periode sudah membuat 5 album dan saat ini membuat keberakan baru yaitu bahkan seringkali SBY itu melukis dan lukisannya menurut saya ya lumayan lah dan disini juga malah laku dari lelang tersebut dengan harga yang cukup fantastis yaitu tepatnya 510 juta wow angka yang fantasi sekali ya untuk sebuah lukisan ya disini bahkan juga dikomentari oleh Miduk17 bikin sendiri beli sendiri pakai uang sendiri untuk partai sendiri ya begitulah biar partai tidak sepi pemberitaan daripada saling serang dengan nasdem terus-terusan by the way saya akui memang lukisan Pak SBY bagus beliau pelukis yang hebat nah kemungkinan disini salah alamat ya Pak SBY di dunia perpolitikan ya seharusnya masuk saja lah ke seniman karena menurut saya Pak SBY lebih lekat dengan seniman ya daripada politikus karena kalau menjadi politikus itu statementnya menurut saya selalu lucu sekali ya dan cenderung baper lah terbukti pada waktu lalu ketika menjabat sebagai presiden itu seringkali curhat ya seringkali curhat dari sini bahkan saya masih ingat betul disini ada berita yaitu jelep ah ya sebut rakyat butuh makan bukan gembar-gembor infrastruktur dibalas miskin literasi ya kalau disini sih seharusnya bisa terjawab ya karena infrastruktur lah tersebut bisa mengangkat ekonomi masyarakat jadi logikanya jangan dibalik-balik ya dengan infrastruktur itu otomatis lah masyarakat yang sudah dibangun infrastruktur itu pasti juga akan ada efeknya lah yaitu pasti ekonomi juga akan meningkat karena apa? karena infrastruktur semua pengiriman atau apapun itu pasti akan membuat lebih mudah karena infrastruktur juga masyarakat bisa melakukan perdagangan dan lain sebagainya bisnis juga berjalan dengan lancar karena adanya infrastruktur tersebut tapi kalau tidak ada infrastruktur yang menunjang bisa bayangkan lah seperti infrastruktur jalan rusak terus juga infrastruktur BTS juga terhenti bayangkan kemungkinan itu pasti akan juga mendapatkan efek lah yaitu dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut jadi menurut saya disini jangan dibolak-balik karena infrastruktur lah akhirnya bisa membuat ekonomi disini meningkat bukan seperti yang dikatakan AHY disini AHY sebut rakyat butuh makan bukan kebar-gembor infrastruktur tetapi kemarin ketahuan istri dari AHY malah joget-joget dan melakukan pesta kecil-kecilan dan bahkan disini petinggi demokrat membeli karya SBY dengan harga yang cukup fantastis yaitu lukisan nah dari sini saya penasaran ya seperti apa sih yaitu ketika berita ini terbit lukisan karya presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertema kabut pagi di dusun sunyi laku terjual 510 juta dalam lelang yang dikelar dalam acara Merajut Persatuan di Taman Ismail Marsugi pada 24 Agustus lukisan bergambar pemandangan sawah dan pegunungan dengan suasana di pagi hari yang masih diselimuti kabut itu dituangkan dalam kanvas berukuran 90 x 60 cm saya melukis sebuah pemandangan alam di tanah air kita suasana pedesaan pagi hari masih ada kabutnya langit belum cerah benar tetapi tetap indah kata SBY dalam sebuah video yang ditampilkan lelang lukisan ini awalnya dibuka dengan harga 100 juta tak lama setelah lelang dibuka peserta yang hadir berame-rame menawarkan harga awalnya lukisan tersebut ditawar dengan harga 135 juta kemudian ada yang menawarkan menjadi 200 juta kemudian ada pula yang menawar 300 juta lalu melonjak menjadi 400 juta pada akhirnya lukisan itu laku dengan harga 510 juta dimenangkan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan ternyata anggota Majelis Tinggi ya berarti sahabat akrabnya dari mantan Presiden SBY ini ya ternyata sahabat dekatnya lukisan disebut di CGS kemarin selesai tadi pagi kata SBY dalam bidatonya SBY mengaku sebagai pendatang baru di dunia seni lukis menurutnya transformasinya ini digeluti setelah 30 tahun mengabdi sebagai prajuri TNI dan 10 tahun di dunia politik dan pemerintahan nah dari sini saya penasaran ya kira-kira komentar-komentarnya disini bagaimana ya ketika lukisan SBY laku di lelang setengah miliar ke petinggi Demokrat dan ternyata juga sahabat karibnya sendiri yaitu bagian dari Majelis Tinggi Partai Demokrat walaupun kadang ada kalanya hilang-hilang timbul kalau udah kecepit keluar turun berok mangkrak kayak pernah dengar lukisan yang dilukis oleh Presiden RI ke-6 laku dibeli oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Bapak SBY memberikan ucapan selamat dan lukisan itu dihibahkan ke Museum Ani Yudhoyono dan diterima Bapaknya asli ngangkak banget masa sih ternyata disini lukisannya akan dihibahkan ke Museum Ani Yudhoyono coba deh saya penasaran ya tak hanya lukisan SBY putra SBY di Baskoro Yudhoyono turut serta dalam lelang dan membeli lukisan seorang seniman bernama Nasirun sebesar 95 juta putra SBY sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Arimutoyono mengatakan hasil lelang lukisan SBY tersebut akan disumbangkan ke Jogja Disability Art wah keren Pak SBY sendiri mendidikasikan sebuah lukisan yang manis yang bagus yang baru selesai tadi pagi yang kemudian juga dilelang dan hasil lelang itu sepenuhnya akan diserahkan untuk memajukan Jogja Disability Art mudah-mudahan para lukisan dapat terus berkarya dan terus mengisi uang estetika di Indonesia ini SBY belakangan ini menekuni hobi melukis berbagai lukisannya kerap diunggah di akun Instagram meniang istrinya Ani Yudhoyono baru-baru ini SBY membangun museum dan galeri SBY Ani yang terletak di tepi jalan lintas selatan disini tidak dijelaskan yaitu lukisan tersebut akan dipajang ke galeri museum SBY dan Ibu Ani Yudhoyono jadi disini hanya guyonan saja ya disini nyusul lagi laye ciptain lagu ya dan yang memberitakan pun si sungguh midu ini selesai pagi kan ya yang di medan haha laku paginya 5.000 perak ini bukan modus juji uang seharusnya jadi pelukis saja dari dulu mungkin tidak marak dengan fly victim seperti sekarang ini ya seperti itulah akhirnya ketahuan siapa yang membeli lukisan tersebut yaitu ternyata ya bagian dari majelis tinggi di Partai Demokrat ya perhatikan teman dekat dari Pak SBY ya selamat menikmati